Halo semuanya dan selamat datang kembali lagi di YouTube channel saya. Saya Kevin, saya Eli pada YouTube channel ini. Teman-teman akan membuat informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka crypto, pastikan tombol subscribe dan jangan lupa tombol thumbs up kalau kalian suka dengan apa yang saya bahas di dalam video ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan XLM atau Stellar. Jadi ini adalah video pertama seputaran XLM atau Stellar dari channel saya. Dan ini karena request dari salah satu teman-teman juga atau dari beberapa viewers. Jadi saya putuskan untuk bahas karena menurut saya juga cukup menarik ya dari XLM ini. Sebelum saya bahas, saya pengen review dulu tentang satu hal teman-teman. Hari ini itu tepatnya di tanggal 14 Juli ya. Kita itu sebenarnya, kalian bisa lihat di sini 14 Juli, current time jam 23 lewat 32. Nah, di United States itu jam 11 malam ada call testifies itu kan kayak kesaksian ya. Mungkin lebih tepatnya kayak semacam speech lah teman-teman. Yang akan dibawakan oleh ketua The Fed Federal Reserve, yaitu Jerome Powell. Nah, so far kita belum bisa tahu informasi apa yang akan dibawakan sama beliau tentang speech ini ya. Cuma kalau misalnya buat teman-teman yang belum tahu Federal Reserve itu apa sih? Federal Reserve System is the Central Banking System of the United States of America. It was created bla bla bla. Nah, kesimpulannya, supervise the nation's largest banks, conduct monetary policy, and provide financial service to the US government. It also promotes the stability of the financial system. Jadi intinya The Federal Reserve ini, dia itu tugasnya seperti bank sentral di US. Mungkin kayak bank Indonesia kali ya kurang lebih. Jadi, dia yang mengatur kebijakan, ya jadi kebijakan moneter, semua policy, dan lain sebagainya itu diatur sama mereka. Mereka juga yang memberikan penilaian terhadap biasanya sih kalau misalkan suku bunga dan lain sebagainya. Nah, itu mereka yang juga menentukan gitu indikatornya berdasarkan banyak hal lah. Tapi intinya mereka itu menjadi pusat daripada perekonomian atau perbankan di Amerika Serikat. Makanya, ketuanya itu si Jeremy Powell sekarang sedang speech, kita nggak tahu akan bahas apa, mungkin ada kaitannya dengan inflasi, data inflasi kemarin yang keluar di United States, dan bisa berdampak positif atau negatif terhadap dolar, itu kita belum tahu. Oke, so langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan XLM-nya, teman-teman. Tanpa berpanjang lebar, kita akan mulai dari time frame satu mingguan dulu atau weekly. Nah, seperti biasa kalau saya sih pribadi akan menggunakan Elliot Wave Theory ya, jadi saya akan kasih teks teman-teman di sini. Ini adalah Potential Wave 1, lalu dilanjut ke Wave 2, oke. Wave 2-nya di sini, lalu dilanjut ke Wave 3, ya. Ini Potential Wave 3, sekarang juga mau menuju ke Wave 4. Nah, untuk menentukan Wave 4, kita biasanya gunakan Fibonacci Retracement ditarik dari Wave 3 ya. Itu tepatnya dari Wave 2 ke Wave 3, dan saat ini kita menemukan beberapa Potential Level untuk si ini ya, maaf, pergerakan market daripada si XLM ini. Kalian bisa lihat di level 50%-nya itu berada di kisaran kurang lebih 0,2304. Jadi kalau misalkan memang dia ketahan di kisaran level sini, mungkin bisa jadi Potential Wave 4 daripada si pergerakan XLM ini, oke. Biasanya kan ditandai dengan ABC Correction, jadi I think this ABC Correction mungkin di kisaran level tersebut. Jikalau di sini tidak mampu bertahan, teman-teman boleh perhatikan lagi di kisaran level 0,172 dollar untuk si XLM. Yang kalian juga bisa lihat berdasarkan pergerakan historical, di sini sudah pernah menjadi sebuah resistance daripada pergerakannya si XLM ini. Jadi boleh diperhatikan di kisaran level tersebut, sementara saya akan highlight 2 level ini ya, yaitu di kisaran level Fibo 50% dan 61,8% untuk time frame yang weekly-nya. Nah, selain itu kita perlu lihat dia juga sama posisinya under Exponential Moving Average ya, 21, 34, dan juga 55, which means possibility banget, atau possibility-nya menjadi lebih tinggi banget untuk kita melihat pergerakan ini melanjutkan pelemahannya gitu. Dan selain itu, kalian juga perlu lihat dari time frame daily ya, saya akan coba lihat kan di time frame daily, kita akan coba melakukan perhitungan berdasarkan ini ya, pergerakan terakhir. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, beberapa level yang menurut saya cukup penting adalah level ini ya, oke. Dan level ini, ya kalian juga bisa lihat sih, clearly gitu loh kan, ada di market ya kan. Dan ini potensial berarti ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 ya, dan wave 5-nya itu berarti sekaligus include level ini. Hmm, cukup menarik. Ya kurang lebih kalau misalkan saya boleh highlight, highlight saya ya. Kalian perlu perhatikan di kisaran area ini ya, ini area ini sebenarnya merupakan area yang cukup penting, ini kayak semacam intersection ya, between dengan kondisi yang berada pada kisaran area ini dan juga area ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, let's say kita menggunakan garis gitu pada support atau resistance line kita, sebenarnya secara nggak langsung ini kita sudah break di bawah level yang terakhir itu ya. Lowest terakhirnya itu di sini, itu sebenarnya sudah break teman-teman. Kita sudah di bawah level tersebut. Makanya, ini adalah salah satu reason saya juga dalam menentukan support atau resistance, biasanya saya paling jarang menggunakan yang namanya angka exact gitu. Jadi kayak, misalkan, oke let's say level 1000 adalah level support-nya kita. Berarti kalau 999 udah breakout support. Nah itu ya. Sometimes ada kesalahan persepsi terhadap orang-orang yang menilai bahwa pergerakan market itu, atau support resistance itu berupa angka ya. Menurut saya, itu adalah berupa area. Jadi kalau misalkan kalian boleh perhatikan, ini areanya ini berarti di kisaran kurang lebih, itu antara kisaran harga 0,24 dollar sampai 0,21 dollar. Jadi, selama dia sejauh-jauhnya bertahan di atas level 0,21, kita mungkin masih bisa lihat XLM ini mengalami penguatan atau rebound gitu. Karena kalau misalkan tadi saya juga tarik menggunakan si RSI atau Relative Strength Index ya, kalian lihat juga di sini, market-nya itu membentuk semacam bullish divergence. Cukup oke untuk menjadi indikasi awal potensi rebound terhadap area atau kisaran level Fibonacci 0,23 dollar atau sekitar 50% dari si Fibonacci retracement. Oke, kurang lebih kalau misalkan saya lihat sekilas seperti itu untuk si pergerakan XLM. Kita akan coba klik lagi ke time frame yang lebih kecil atau 4 jam. Nah, secara time frame 4 jam sebenarnya pattern movement-nya kurang lebih sama dengan si Bitcoin. Jadi, saya akan tarik dulu chart-nya teman-teman ya. Kita akan gunakan si chart, oops, sorry my bad, salah ketik. Nah, ini di chart yang ini kita akan gunakan si Bitcoin ya. Dan kita akan coba ke time frame 4 jam juga. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk segi chart atau segi pattern-nya itu sebenarnya kurang lebih sama. Tapi, XLM ini sudah mengalami penguatan lebih signifikan dibandingkan si Bitcoin ya. Kalau misalkan si Bitcoin ini saya masukin si, aduh ini terakhir pakai itu lagi. Yang intinya kalau misalkan secara exponential moving average ya, ini untuk si Bitcoin itu masih di bawah exponential moving average-nya. Kalian bisa lihat 21 ditambahkan dengan warna merah biar sama ya teman-teman. Nah, dia masih di bawah exponential moving average 21, tapi si XLM itu sudah balik di atas exponential moving average 21. Jadi, mungkin saya rasa ini pergerakannya agak sedikit parabolik ya, atau sedikit berbeda dengan si Bitcoin. Kalian juga bisa tarik sebelumnya, ya kalau untuk si level ini sih kurang lebih sama teman-teman. Dia create lower low. Oke, tapi kalau misalkan in terms of rebound-nya, ini si XLM sudah rebound lebih dulu gitu. Dia bahkan mengalami penguatan lebih signifikan dari pergerakan terakhirnya. Oke, itu untuk time frame 4 jam, sebenarnya kita juga membentuk yang namanya pattern yang cukup menarik. Itu saya sering banget mention di dalam video-video saya, yaitu 3 River Morning Star ya. Nah, kalian bisa lihat ini, 3 River Morning Star itu menandakan semacam signal pembalikan arah ya. Kalian bisa lihat bentukannya kurang lebih seperti ini, red candle, star, terus diteruskan dengan long white candle. Artinya, bagi si XLM, kita lihat di sini memang ada potensi dia untuk ter-rebound teman-teman. At least, mungkin kita akan ngetes di kisaran level Exponential Moving Average 34 dan juga berpotensi di Exponential Moving Average 55. Saya akan kembalikan dulu ke satu chart-nya, biar nggak pusing. Oke, kurang lebih kayak gini. Jadi, kita harus expect memang si XLM ini at least bertahan di atas level ini ya. Dan kalau misalkan mengingat dia membentuk semacam bullish divergence, ini bisa menjadi indikasi awal positif bagi pergerakan si XLM. Oke, so, hopefully teman-teman, kita bisa bertahan di atas level ini dan melihat dia ter-rebound kembali mungkin setidaknya untuk ngetes di Exponential Moving Average 21 dulu. Before kita melihat penguatan lanjutannya. Oke, thank you so much for watching, teman-teman. I'll see you guys again in the next video. Have a pleasant night. God bless everyone. And semoga teman-teman bisa selalu profit. Cheers!